Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua wanita asal pekan baru Memutuskan menggerakkan syahadat di hari kedua Ramadan Pada hari Jumat 24 Maret 2023 lalu Prosesi persyahadatan dilakukan di Masjid Agung An-Nur Jalan Hantuah, pekan baru Kedua wanita tersebut bernama Sherlyn Stefina, 22 tahun Dan Dharmawati Butar-Butar, 36 tahun Sebelum mengucapkan dua kelima syahadat Pengurus Muhalaf Center An-Nur Menayakan alasan Keduanya memutuskan Mengudu Islam Ada yang mengaku mendapatkan hidayah lewat mimpi Dan ada pula yang ingin hijrah Karena hangannya bersaudaraan Sementara Sherlyn Stefina mengaku didatangi oleh almarhum ibundanya lewat mimpi Jadi waktu itu Saya bermimpi didatangi almarhumah ibunda Ia mengajak saya memeluk agama Islam Ujar wanita kelahiran pekan baru tahun 1999 Sambil berurai air mata Namun Sherlyn mengaku sebelumnya telah sering mempelajari Islam Hati saya merasa denang dan tentram Sedangkan Dharmawati Butar-Butar, kelahiran 1987 di Sidikalang Mengaku masuk Islam karena merasa tentram dan nyaman Saya ingin masuk Islam karena hangannya persahabatan dan persaudaraan Umat Islam Kedua wanita itu pun tak kuasa memeluk air mata Usai bersyahadat di hadapan sejumlah jamah Merjid Agung An-Nur Pekanbaru Usai bersyahadat Pembimbing Mualaf Center An-Nur Rubianto Meminta keduanya untuk senantiasa berbuat baik kepada orang tua Setelah ini jangan lupa mandi besar Tidak hanya itu Tetaplah berbuat baik kepada orang tua Meski berbeda keyakinan Karena itu adalah perintah Al-Quran dan wajib kita jalankan Selanjutnya kedua Mualaf diberikan pikisan dari pengurus Mualaf Center An-Nur Pekanbaru Yang berupa perlengkapan sholat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati